Oke pertanyaan selanjutnya, Mimo gimana tanggapan Mimo tentang Lesti yang datang ke pernikahan mantan? Nge-adnya Iki. Hai aku Lilis Dara Wangi dan disini kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar percintaan. Mudah-mudahan nanti jawabannya bisa menjadikan solusi buat kalian semuanya. Ya walaupun sebenarnya percintaanku gak mulus-mulus banget, cuman kan aku udah ada pengalaman pernah gagal. Jadi ya mau berbagi pengalaman sama kalian semuanya. Baik kita mulai pertanyaan pertama dari netizen. Terus ya apaan? Ayo dibacakan. Oke pertanyaan pertama dari netizen yang satu ini. Bagaimana caranya mau tahu kalau kekasih kita itu benar setia pada diri kita? Mau dijawab gak nih? Kalau aku sih ya gimana caranya tahu kalau cowok kita itu setia atau enggak. Pertama nih kalau dia enggak menyembunyikan password HP-nya. Tuh ya buat kalian cewek-cewek tuh cari tahu pacar kalian tuh sering-sering ganti password HP enggak. Kalau iya berarti dia ada aneh-aneh seperti itu. Terus jujur, jujur itu misalkan pergi kemana ya ngomong kemana gitu. Tapi gak usah terlalu detail juga sih. Kita juga gak usah yang kamu kemana yang kemana. Karena biasanya cowok tuh kalau terlalu digenggam dia bakal gini. Tapi kalau agak begini dia kayak ngerasa yang punya. Oh gue dikasih kepercayaan nih sama cewek gue. Jadi gue harus jaga baik-baik. Seperti itu kira-kira ya. Kalau diselingkuhin gimana Mimo? Apa kita mundur atau harus berjuang? Baiklah. Begini ya zayang-zayangku. Kalau misalkan kalian punya pasangan dan sekali aja dia selingkuh. Kalau aku sih gak ada maaf. Kalau aku ya karena selingkuh itu kayak penyakit gitu. Bisa sembuh sebentar. Habis itu pasti kalau ada masalah sedikit. Atau ada gangguan dari pihak luar yang sekarang kan banyak pelakor-pelakor itulah ya. Pasti bakal selingkuh lagi. Pasti itu. Kalau misalkan dia bilang udah aku udah gak bakal ngulangin. Jangan dihiraukan. Mending kalian cari lagi lepaskan saja. Gak usah berjuang demi cowok yang suka selingkuh. Ini dari versi cewek ya. Kalau dari versi cowok sih gak tau ya. Yaudah lah kita lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mimo, kenapa mata yang jatuh cinta tapi hati yang nanggung luka? Oh my god. Gimana ya? Aku gak bisa jawab karena hatiku gak pernah terluka. Aku tuh gak pernah dilukain orang tapi aku sering lukain. Eh gimana ya? Gak, gak bercanda. Biasanya orang jatuh cinta itu kebanyakan dari fisik pertama. Udah lah mustahil kalau misalkan orang jatuh cinta gak dari pandangan mata gitu. Jadi harus fisik ketemu fisik. Gak mungkin kan lu jatuh cinta terus cuma hayalan doang gitu kan gak mungkin. Jadi emang harus mata ketemu mata dulu tuh dari mata dulu. Ah kalau hatinya dek baru deh ke hati. Nah makanya kenapa kalau ketika kita tersakiti yang sakit hati kita. Sebenarnya gak juga hati kita. Mata kita dulu yang sakit. Air mata menetes baru turun ke hati ya kan? Jadi ya buat kalian yang misalkan belum siap untuk jatuh cinta. Mending jangan deh ya. Karena orang yang siap jatuh cinta ya siap sakit hati begitu. Karena biasanya cinta pertama itu gak bakal terjadi kayaknya. Jarang terjadi yang sukses. Misalkan aku cinta, aku kan punya cinta pertama nih. Pasti gagal, pasti gak bakal jadi jodoh. Keseringan seperti itu. Iya gak? Gue kebanyakan nonton drakor ya. Gimana cara ngadepin cowok yang gak pernah peka? Greget aku tuh. Soalnya kebiasaan cowok yang mau deketin aku tuh peka semua gimana dong? Gitu. Gini loh kalau misalkan cowok itu suka sama kalian. Pasti cowoknya peka lah. Maksudnya ngasih perhatian. Ngasih hadiah kecil. Ngasih kirim whatsapp dan lain-lainnya. Nah kalau misalkan cowoknya aja udah gak peka. Ya buat apa gitu? Berarti yang suka kita sendiri. Ya kan? Kita kayak yang ngejar gitu loh. Ya kan? Bener gak? Setuju gak? Ya setuju. Kalau cowok udah gak peka ngapain lo ngejar-ngejar? Kamu tuh cewek. Jadi kayak agak jual mahal gitu loh. Jadi ya menurut aku kalau cowok udah gak peka yaudah bayi aja gitu. Berarti ya dia gak ada rasa sama kita. Bener gak? Insya Allah bener ya. Dia kan dari sudut pandang Mimo kan? Gitu. Gak ada yang salah kan? Gak ada yang salah kan? Gak ada yang salah kan? Coba suaranya mana? Gak ada. Ini kru konten kamar sutra sebenernya yang di belakang. Kenapa kalau sudah sayang itu gak bisa terlupakan? Kenapa seperti itu? Ya karena kamu sayang banget gitu. Sayangnya tulus. Jadi emang gak bisa dilupakan. Kalau sayangmu cuma pura-pura ya gampang melupakan. Tapi kenapa harus dilupakan kalau kamu sayang? Iya kan? Eh pinter aja gitu. Mimo mau tanya. Kalau misalnya kita suka sama cowok. Tapi cowok itu gak suka sama kita karena fisik. Bagaimana? Menurut aku lupakan saja. Karena kalau misalkan cowok gak suka sama fisik kita nih. Karena kan pandangan pertama adalah di mata ya. Kalau udah gak suka ya ngapain kita harus sedih. Ya gak apa-apa. Ya kita bisa nyari cowok yang memang suka kita apa adanya. Bukan karena ada apanya. Begitu. Berarti kalau misalkan orang itu gak suka dengan fisik kita. Artinya cintanya udah gak tulus. Jadi bye. Udah gak masuk kriteria. Lupakan ya jangan sedih. Mimo pernah ngebucin gak? Jujur ya. Kalau saya pernah ngebucin. Aduh. Pernah. Pernah. Mimo pernah ngebucin. Ngebucinnya itu Mimo nangis 3 hari 3 malam. Serius demi Allah gak bohong. Karena itu apa ya. Bukan cinta pertama sih. Tapi cinta serius yang pertama. Gimana ya. Cinta pertama kan ada ya cinta monyet. Gitu-gitu kan. Nah ini cintanya bener-bener serius untuk pertama kalinya gitu. Nah waktu itu udah serius-seriusnya. Ternyata aku ditinggal nikah. Sakit gak? Sakit. Sakit banget. Sumpah itu sakit banget. Itu zaman aku SMA. Itu zaman aku SMA. Udah sayang banget. Ternyata tiba-tiba cowok itu dijodohkan sama bapak ibunya. Gitu. Jadi cowoknya ini gak bisa apa-apa. Tapi karena itu cinta serius aku pertama kali. Makanya sakitnya tuh kayak sampai sekarang kayak yang. Kayak gue pernah ngalamin kayak gitu. Gitu gitu ya. Masih ada kayak yang sakit dendam gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Gitu sih pernah. Ngebucinnya adalah ya itu tadi. Nangis yang bener-bener gak mau keluar kamar. Sampai keluar tuh matang kayak jendol banget. Gak bisa kebuka gitu. Kayak yang kebuka cuma gini doang. Ya itu. Bener-bener aku ngerasain ngebucin. Pernah ke rumahnya dia malam-malam naik sepeda motor sendirian. Karena waktu itu denger kabar dia mau dinikahkan sama orang lain. Aku naik sepeda motor malam-malam lewat sawah lewat mana. Ngejar ke rumahnya. Cuma demi bilang jangan nikah jangan tinggalin aku. Ya Allah kalau inget ya Allah gue malu banget semua. Ngapain lo ketawa? Ya kayak gitu pernah ngalaminnya kayak gitu. Aduh jangan sedih pokoknya itu pernah banget. Oke aku udah jujur ya buat kalian semuanya. Itu pengakuan aku. Padahal aku kepipu aja gak pernah cerita. Cuma di konten ini aja aku mau cerita. Kak, kalau mantan minta balikan kita harus gimana? Bisa jadi kita terima atau bisa jadi kita gak terima. Karena apa? Kita harus mandang dari segi masalahnya. Misalkan masalahnya dia adalah perselingkuhan. Aku rasa gak usah diterima lagi. Tapi kalau misalkan permasalahnya adalah. Oh kita cuma cek cok kecil. Tiba-tiba putus karena emosi. Gitu bisa jadi boleh balikan. Tapi kalau masalahnya udah kayak gak direstuin orang tua. Atau dia selingkuh atau dia main tangan. Udah lupakan saja. Seperti itu. Berikutnya adalah cara ngedapetin orang yang kita inginkan gimana? Sepertiga malam itu lagi musim ya, cin. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang syoleha dan syoleh. Kalau lu masih banyak dosa kayaknya gak dikabulin ya. Ya, baiklah. Itu harus wasa senen kemis. Atau sholat tahajud. Yang kayak begitu-begitu. Kalau mau nikung sepertiga malam. Kalau kamu masih banyak dosa mah gak bisa. Harus tobat dulu ya. Nih, cara ngedapetin orang yang kita inginkan gimana? Aku gak tau. Karena gak tau. Bener, ditolak gak pernah aku ditolak. Itu kan dijodohkan dia. Padahal dia masih cinta sama aku. Jadi kalau cara ngedapetin orang yang kita seneng tuh seperti apa? Aku gak tau. Karena aku tuh seringnya dikejar. Bukan ngejar. Gak boleh. Jadi kamu harus cari tau. Dia kesukaannya apa, kesenengannya apa. Yang gak disuka apa gitu. Mulai dari situ dulu. Misalkan dia tuh gak suka cewek yang pakai rok mini. Ya udah kamu mulai perbaiki diri. Dengan cara pakaian yang sopan. Dia gak suka ternyata sama cewek yang rambutnya pirang. Langsung lu ke salon hitemin tuh rambut. Nah kayak gitu. Kalau udah kayak gitu lu kibas-kibas. Ternyata dia gak ada respect, gak ada apa. Ya sayang banget. Nanti ya kamu yang gak ada respon gimana? Ya kasian. Ngerti kan? Ya ini pertanyaan dari Kak Dian Triden. Yang dia sebenarnya ngincar seseorang. Tapi kayaknya orangnya gak peka. Ada satu solusi yang belum Kak Dian coba. Ke Banyuwangi. Mandi kembang. Lama-lama. Gimana rasanya Mimo. Kalau ada di posisi dede Lesti Kejora. Ini maksudnya apa ya kok? Emang dede kenapa? Ada apa? Kok maksudnya apa itu? Maksudnya percintaannya gitu kenapa? Kalau aku posisinya ada di dede ya aku seneng banget. Aku famous. Aku cantik. Aku. Ya kan? Aku soleha. Aku rich. Aku rich. Uang money 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 money. Iiih banyak sekali. Aku seneng lah. Kalau aku di posisinya dede Lesti. Kurang apa coba. Suaranya bagus. Aku pasti aku udah bisa banggain banget orangtuaku. Aduh. Ya gitu deh pokoknya kalau misalkan posisi aku di dede Lesti. Seperti itu kan. Kalian tidak tanya posisi apa ya kan? Ya kan? Kalian jangan menjebak aku ya. Karena aku ini mamanya dede Lesti. Jadi ya agak-agak susah. Walaupun ya mungkin aku sedikit tahu ada apa. Jadi seperti itu kalau misalkan posisi aku di dede Lesti. Aku bakal Alhamdulillah banget ya. Udah kayak begitu. Aduh udah gak ngerti lagi deh aku tuh. Ah juara lah. Cara move on dari mantan yang udah pacaran bertahun-tahun. Tapi nikahnya sama orang lain. Gimana itu Mimo? Maksudnya apa ya? Nih dari pengalaman pribadi aku. Kalau aku juga pernah ditinggal nikah. Tapi kan pacarannya baru gak setahun lah ya. Setahun pacaran terus ditinggal nikah. Itu udah kayak yang nangis banget. Karena mendadak. Mendadak itu dalam arti gini nih. Tahu-tahu tiba-tiba dia ngabarin. Aku dijodohin sama orang. Nah itu sakitnya gimana sih? Kayak gak siap gitu. Nah jadi tergantung masalahnya. Misalkan kamu putusnya dengan cara yang tidak baik. Ya pasti kamu gampang move on. Dengan cara misalkan kamu lebih banyak berteman lagi. Misalkan kamu isi dengan hal-hal positif. Kalau kamu bisa masak ya bikin masakan. Kalau kamu suka tebar pesona yaudah tebar pesona. Kayak gitulah pokoknya. Banyakin temen aja gitu yang happy-happy aja. Seperti itu. Terus jangan stalking-stalking Instagramnya, Facebooknya atau apa kayak gitu. Blog nomernya. Udah hapus aja. Seperti gitu ya. Tips hubungan biar langgeng. Gue aja nikah cerai. Gimana masalah? Mohon maaf nih ya pertanyaannya agak susah ya. Aku aja nikah cerai gitu. Gak bisa mempertahankan kelanggengan hubungan gitu. Ngerti gak? Terus kalian kasih pertanyaan tips hubungan biar langgeng. Sekarang ini adalah aku pacaran sama Pipo. Terus kita udah berjalan hampir 3 tahun lah ya. Dan sekarang masih langgeng-langgeng aja. Padahal sih banyak kerikilnya. Ribut lah apalah gitu. Karena aku udah punya pengalaman yang dulu. Sama mantan aku yang dulu. Jadi aku buat pelajaran. Nah sekarang kalau misalkan kita lagi ribut. Biasanya kan kalau gak langgeng itu karena gak ribut atau gak setia. Nah kalau misalkan masalahnya adalah ribut terus. Sekarang itu aku memperbaikinya dengan cara. Misalkan hari itu bertengkar. Hari itu juga harus ada yang minta maaf. Seperti itu perjanjiannya. Jadi misalkan aku yang salah. Ya aku wajib minta maaf. Kalau Pipo yang salah. Ya Pipo wajib minta maaf. Kayak gitu. Gak boleh saling. Jadi gengsinya tuh harus sama gitu. Gak boleh ada yang lebih tinggi. Atau karena lu cewek lu harus minta maaf. Atau karena lu cowok ya lu maafin cewek gitu. Gak kayak gitu. Jadi misalkan aku yang salah. Ya aku bertanggung jawab. Gak malu aku minta maaf. Jadi salahnya sekarang. Yang minta maafnya sekarang. Karena aku tuh orangnya gak bisa kayak yang salah sehari. Terus mikir lagi besok gitu. Kayak gak bisa tidur. Gak gimana. Aku tuh orangnya cepet-cepet harus. Terus kalau misalkan salah lu gak terima maaf gue. Selesai ya selesai. Kayak gitu. Ngerti gak? Ngerti kan? Ya kayak gitu. Mimo. Gimana ya kalau udah mantan. Terus kita sama-sama masih sayang. Tapi gak bisa sama-sama. Cara menyelesaikannya adalah. Misalkan. Kamu sama mantan kamu udah selesai. Tapi masih sayang. Tapi gak bisa sama-sama. Gitu kan? Berarti. Ada yang menghalangi. Misalkan agamanya gak sama. Atau gak diresti orang tua. Kayak begitu kan? Tapi masih sayang. Berarti masalahnya bukan pada diri kalian. Caranya adalah kamu menikah. Yang cewek cari pasangan sama cowok. Yang cowok ini cari pasangan sama cewek. Nanti kalau udah sama-sama menikah. Udah punya anak. Jadi besan tuh. Ya kan? Anaknya lu nikahin sama anak lu. Jadi jadi besan. Jadi sayang. Tapi jadi sayang keluarga. Gitu kan? Ya kan? Gimana cara menghadapi pasangan yang suka cemburuan yang tidak jelas? Jelas menurut aku gak usah dihadepin. Karena menurut aku pacar yang cemburuan gak jelas itu berarti masih belum siap untuk pacaran. Artinya dia kayak posesif. Ngekang kamu. Dikit-dikit sama keluar sama temen cowok marah. Gak boleh pakaian gini. Gak boleh pakaian gitu. Aku pernah ngalamin kayak gitu. Terus abis itu orangnya aku putusin. Karena aku ngerasa apa? Lu gak bisa jadi diri lu sendiri gitu. Kalau misalkan kamu cinta sama orang itu. Ya terima dia apa adanya. Ketika nanti misalkan udah terima apa adanya. Pelan-pelan dikasih tau. Misalkan ada hal gak yang baik. Yaudah ayo pelan-pelan sama-sama dirubah. Bukan dengan cemburuan-cemburuan gak jelas gitu. Jadi menurut aku itu masih anak kecil banget sih. Belum bisa untuk pacaran. Jadi lupakan saja. Kalau udah putus tapi tiba-tiba kangen gimana Mimo? Ya wajar lah. Namanya juga pernah sayang. Kalau misalkan tiba-tiba kangen padahal udah putus. Ya itu menurut aku wajar sih. Gak apa-apa. Asal selama sayangnya itu bukan sayang ke suami orang, istri orang, atau pacar orang. Mimo gimana caranya biar move on? Caranya biar move on adalah kamu harus bodo amat. Bodo amat dengan akun sosial medianya. Bodo amat dengan keluarganya. Pokoknya bodo amat aja biar kamu cepet lupa gitu. Dan segera mencari kesenanganmu sendiri. Oke pertanyaan selanjutnya. Mimo gimana tanggapan Mimo tentang Lesti yang datang ke pernikahan mantan? Nge-addnya Iki. Oke tanggapan saya. Aduh ini bingung ya. Karena dua-duanya adalah teman baik, anak yang baik. Saya juga baik sama Rizky, saya juga baik sama Lesti. Tapi kalau posisinya itu ada di saya gak apa-apa menurut aku datang. Karena setau aku Iki sih ngundang Lesti ya. Kalau gak diundang gak mungkin dong dress code-nya samaan ya kan? Karena kayaknya udah dipersiapkan. Terus denger-denger juga dede nyiapin WO-nya juga. Jadi menurut aku sih gak masalah gitu. Karena ya kayak gak apa-apa gitu. Berarti dede udah biasa aja karena nganggep teman, teman baik. Jadi misalkan pun mantan kan gak harus gak saling support kayak gitu. Nah untuk yang meme-meme-meme, meme-meme atau meme-meme itu ya kan di luar sana yang dede nangis lah. Setau aku itu waktu pelukan sama Ega. Itu salah ya. Nah kalau yang misalkan ngerangkul mamanya si Iki, terus dede nangis. Aku lihat ada nangis, terus mamanya juga nangis. Aku rasa itu bukan nangis kayak nangis yang sakit hati atau gimana. Aku ngerasanya itu adalah nangis bahagia. Nangis bahagia karena nangis bahagia campur ada sedihnya. Karena sedihnya itu ngerasa udah kena lama sama keluarganya Iki gitu. Jadi kayak ya gimana ya masa mamanya nangis terus kitanya yang ha ha gak apa-apa. Kayak gitu kan jadi kayak nimpalin ya. Kayak rasa sayangnya dede itu juga udah besar sama keluarganya, udah kena lama kayak gitu. Tapi netizen itu yang namanya netizen ya ada yang suka ada yang gak, haters banyak gitu. Atau jadi disambung-sambungin kayak dede tuh yang sedih gak move on atau gimana-gimana gitu. Kalau menurut aku sih enggak. Dia mereka baik-baik aja, mereka saling support. Karena awalnya baik, setelah Iki nikah ya tetap baik gitu. Walaupun gak bisa se-intens kayak dulu gitu. Gitu ya gitu. Kalau banyak-banyak ntar gue salah ngomong lagi ya kan. Takutnya netizen ngedit-gedit nih perkataan gue ya kan. Perkataan gue diedit-edit akhirnya gue yang kena gitu. Ya gitu deh tanggapan saya juga gak apa-apa. Tapi misalkan ada yang bilang, ngapain sih dateng ke nikahannya mantan. Ya itu haknya dede dong mau dateng mau enggak, lagian ikinya aja ngundang. Kenapa lu yang retot? Paham? Ya pokoknya gitu aja deh. Gue tetap Lesti anak gue, seterong. Ya gitu ya kak? Love you. Ya gitu deh. Pokoknya saling support aja karena yang namanya mantan ya tetap mantan. Tapi gak usah bertengkar, ribu dan sebagainya. Tetap saling support. Ya netizen ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dengan percintaan-percintaan ini tadi. Pertanyaan kalian misalkan ada jawaban-jawaban aku yang nyelene atau yang kayak gimana. Ya itu jawaban dari aku gitu. Kalau yang bagus ya silahkan dicontoh. Kalau misalkan enggak yaudah gak usah diikutin. Karena itu adalah pengalaman pribadi aku yang aku sampaikan kepada kalian semuanya. Begitu. Baik terima kasih. Sampai jumpa di konten 3. Dan selanjutnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke? Mulai saiki aku pingin prai pacaran Kurib sesandingan Marang dirimu sayang Janjiku iki bakal tak lakoni Orang mohon mohon ning ngelangkuti Prai pacaran keindang Pisahkan Kita bersama duduk di pala So